Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya di channel Ram Having Fun Di video kali ini ya, saya akan mereview kembali ya game yang pernah saya mainkan ini ya Ya emang ya, pada dasarnya emang saya tetap memainkan game Lollercoin ini Namun disini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman semuanya Yang ingin masuk ke dalam situs website Lollercoin di era-era saat ini ya teman-teman Karena disini pun ya, kalau kita ingin berinvest ataupun menghasilkannya Itu cukuplah lumayan sangat mahal sekali ya Ya ibaratkan kalian tuh menginvestkan itu sekitar 1000 dolar itu Kalian tuh tidak bisa mendapatkan sebuah keuntungan dalam waktu satu bulan ya Yang cukup lumayan enak-enak lah ya kalau bisa dikatakan Lebih baik kayak 1000 dolar itu kalian tuh belikan coin yang berpotensial yang naik ya Itu lebih mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup lumayan sangat tinggi Namun disini pun saya ingatkan kembali di dunia kripto itu Tidak ada yang tidak aman, ada yang bisa naik dan ada yang bisa turun ya teman-teman Jadi kalian tuh harus ya wajib melihat kalau kalian tuh ingin menaruh uang kalian secara dingin ya Sampai bekul lah ya hitungannya Ya ibaratkan duit itu nggak bisa kepakai sampai bertahun-tahun ya Kalian tuh boleh-boleh saja ya Intinya pakailah duit lebih saat kalian tuh melakukan investasi di website Ataupun di exchange manapun itu ya teman-teman Disini pun saya sedikit menyarankan buat teman-teman semuanya yang masih mencintai game lolar coin ini ya Walaupun disini ya saya akan tetap fokus untuk melakukan penarikan ya dalam waktu setiap bulannya ya Ataupun setiap minggunya setiap saya bisa melakukan penarikan mulai dari bitcoin ataupun ethereum Namun saat ini pun saya terfokuskan kepada ethereum ya teman-teman Ya di bitcoin itu kemarin sudah saya melakukan withdrawal ya Beberapa kali saya melakukan withdrawal sekitar 10.000 atau si bitcoin itu secara rutin ya teman-teman Ya disini kalian bisa melihatnya saya secara rutin untuk melakukan withdrawal Namun disini saya untuk saat ini untuknya itu terfokusnya terpada ke pihak ethereum ya Buat teman-teman semuanya ya kalau kalian tuh ingin invest ya Disini kalian tuh wajib memperhatikan apa saja yang harus kalian lihat ya teman-teman Ya sumpahnya kalau kalian tuh tertarik untuk bermain di game ini Kalian tuh wajib memperhatikan hal berikut ya teman-teman Tujuan kalian tuh bermain di website ini tuh apa Karena disini saya ingatkan kembali pembalikannya modalnya itu sangatlah lama ya Bisa sampai 2 tahun 3 tahun dan saya tuh bahkan nggak tahu ya Pembalikan modal saya itu kapan ya teman-teman Ya disini pun saya ya senang-senang ya karena ini adalah uang profit lebih saya Dari hasil trading ataupun dari hasil futur ya teman-teman Ataupun keklaim-klaim gratisan yang lainnya Itu pun saya investkan ke sini saja Karena itu tidak memakai uang pribadi investasi saya ya Jadi di loloncoin ini pure ini uang yang lebih ya teman-teman Yang bener-bener nggak kepake oleh saya Ya kalau dibilang legit atau enggaknya ya kalian tuh bisa harus melihatnya terlebih dahulu ya Game ini emang legit atau enggak kalian tuh lebih mencari game yang lainnya dibandingkan loloncoin ini Ya kalau menurut saya pribadi ya loloncoin ini tetap eksis ya Mulai dari tahun 2018 hingga detik ini pun mereka tuh tetap terus berkembang ya Dibandingkan game-game kripto yang lainnya itu sudah hancur lebur ya teman-teman Nah disini pun ada beberapa macam metode untuk kalian tuh melakukan investasi di loloncoin Nah yang pertama itu kalian tuh perhatikan terlebih dahulu Tujuan kalian tuh kan disini adalah menaikkan power kalian ya Semakin tinggi power semakin pula mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan sangat tinggi juga Dan juga ya disini pun ada juga yang namanya itu bonus power ya Itu sangatlah menguntungkan ya ketika kalian tuh memiliki bonus power itu di atas 100% Ya untuk era-era saat ini ya kemungkinan besar pun nggak akan ada ya miner memiliki bonus power yang cukup lumayan sangat tinggi ya Dibandingkan zaman old ya teman-teman Namun nggak perlu khawatir kalian tuh bisa mendapatkan miner-miner zaman dulu Itu dengan cara kalian tuh membeli di marketplace-nya loloncoin ya teman-teman Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang era di season ke-6 kali ini ya Kalau sumpahnya kalian tuh mengambil season ya itu boleh-boleh saja ya teman-teman Atau nggak kalian tuh lebih alternatifnya itu mengambil mid-season ya Kalau menurut saya mid-season itu lebih berpotensial dibandingkan season aslinya ya teman-teman Ya ibaratkan lebih murah lah ya kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan juga Dan mendapatkan sebuah miner ya kalau sumpah mereka untuk ingin mendapatkan mid-season seperti ini ya Usahakan kalian tuh memiliki bonus power itu sudah mencukupi ya teman-teman Ya di sini ya target saya tuh ingin menaikkan powernya saja dibandingkan bonus power ya teman-teman Karena disini pun saya sudah memiliki 100% itu sudah cukup lumayan sangat baik menurut saya pribadi Jadi buat teman-teman semuanya kalau dibilang ini bermain gratisan udah enak atau belum ya Saya nggak tahu juga ya untuk bermain gratisan itu sangat worth it atau tidak ya teman-teman Ya kalau menurut saya pribadi pun itu sangatlah receh sekali ya Misalnya kalau kalian tuh pengen bermain gratisan lebih baik kalian mencari voucher ya dibandingkan kalian tuh bermain lolor coin sih Karena di lolor coin ini untuk era-era saat ini ya apalagi saat ini tuh top global itu udah menggila-gila semua ya teman-teman Otomatis kita wajib berinvestasi terhadap situs website ini dan paling tidak kita tuh harus memiliki miner-miner yang disediakan oleh pihak lolor coin ini Agar kita tuh tidak capek untuk menghapus power-power yang ada di lolor coin ini ya teman-teman Ya di sini pun ya kalau kalian ketahui ya pastinya setiap minggunya ada kenaikan juga ya mulai dari coin Solana, Ethereum, dan juga Matic ya teman-teman Kalian itu bisa memanfaatkan itu semuanya Namun di sini ya saya terpakunya kepada Bitcoin dan juga Ethereum saja ya teman-teman untuk ke lolor coin ini untuk mengambil keuntungannya Buat teman-teman semuanya misalnya kalian tuh pengen invest terhadap lolor coin ini misalnya kalian memiliki $2000 ya itu tidak kepake anggapannya ya Atau $1000 lah Kalian tuh bisa mencari miner-miner yang berpotensial seperti di marketplace seperti ini ya teman-teman Usahakan ya kalian tuh mencarinya itu miner-nya kalian tinggal ketik aja misalnya $50 Nah di $50 ini kalian usahakan mencari benar-benar miner yang berpotensial ya misalnya itu di atas sekitar 200 THS atau enggak 100 THS ke atas lah itu minimal ya teman-teman Ya kalau kalian tuh bisa mendapatkan yang lebih murah itu lebih jauh lebih worth it ya misalnya kan kayak Jack of miner itu dia tuh dijual itu sangatlah murah ya Ya saya juga disini sudah mulai margenin semua ya yang ada di lolor coin ini ya mulai dari miner-miner yang saya miliki ini Ini tuh udah beberapa sudah saya naikkan ya teman-teman Nah ini target saya sih ke si El Mastro ini ya untuk menaikkan $254 ya teman-teman Coba kita bisa mendapatkan wire enggak ya kita coba kocok dulu Karena ya disini tuh ada enaknya juga ya untuk lolor coin saat-saat ini ya teman-teman disini juga kalian bisa melihatnya ya Ada sell end popular, crafting offer dan juga event pass maupun juga season store ya teman-teman Nah disini kalian bisa lihat ya dulunya kan yang paling enak itu kita mendapatkan itu di sell end popular ya teman-teman Nah namun yang paling menurut saya pribadi yang paling berefek dan berpengaruh itu adalah di crafting offernya Nah di crafting offernya ini kita tuh bisa memiliki miner ini dengan sangat mudah dengan menggunakan part-part yang seperti ini saja Yang mulai dari Jack of Miner ya teman-teman atau enggak mulai dari si The Kraken ya teman-teman Atau yang paling enak kita bisa lihat ya disini ya Ini perayaan pizza yang dibeli dengan sekitar 10.000 Bitcoin atau 1000 Bitcoin ya waktu dulu ya teman-teman Nah ini tuh harganya $45 token tapi harus memiliki seperti ini ya teman-teman partnya legendary Itu cukuplah lumayan sangat sedikit namun kalau dilihat-lihat itu cukuplah lumayan sangat mahal ya Namun ini ya kalau semua kalian tuh bisa berhasil ini mengelengkapi ini semua ya kalian wajib membayar $45 Dan ini pun durasi timnya itu adalah sekitar 11 hari 1 jam ya teman-teman Jadi kalian tuh bisa menunggu ini 11 hari kemudian baru kita bisa meng-collect ini ya teman-teman si Pepperoni 10K ini Dan juga disediakan adalah season upstore-nya mereka ya teman-teman Nah ini adalah season saat ini ya mereka menjualnya seperti ini ya Atau enggak kalian tuh bisa mengumpulkan RST-nya itu untuk ke next season selanjutnya Ya disini coba saya kita membuka common part case-nya ini ya teman-teman Semoga saja kita mendapatkan wire ya Kalau kemarin-kemarin sih saya mendapatkan hashboard yang legendary ya itu cukuplah lumayan sangat oke ya 1500 ya Oke disini kita mendapatkan common wire ya teman-teman Karena disini emang saya pengen mengumpulkan itu ya common wire Oke kita mendapatkan common fan ya ini cukup lah lumayan sangat oke ya common fan-nya Kita mendapatkan yang warna biru-biru seperti ini ya teman-teman Oke langsung saja ya disini ya Nah nanti saya akan melihatkan ya ada beberapa kejanggalan ya terhadap lolor coin ini ya teman-teman Nah disini saya tadinya mau menaikkan si Dream ini ya Nah tadinya tuh saya ingin menaikkan si Dream ini ya Namun pikir-pikir saya ini dapat powernya cukup lah lumayan sangat sedikit lagi ya Ya lebih baik kayak menaikkan Elmastro saja ya teman-teman Nah disini langsung coba kita merge Sure ya harus sure ya di merge-merge Oke disini kita tunggu saja hingga ini sukses ya teman-teman Nah nanti ada sebuah kejanggalan yang wajib kalian tuh lihat ya teman-teman Kalian tuh bisa menghitungnya secara langsung ya terhadap akun saya pribadi ini ya teman-teman Oke teman-teman nah disini kita lihat ya oke disini tuh bonus power saya sudah naik pula Oke Elmastro kita ya ini sudah jadi ya Dan kita langsung tempelkan saja ya teman-teman Nah disini seperti ini ya kita tempelkan otomatis power kita tuh akan naik ya teman-teman Oke dan disini pun kita bisa melihatnya ya disini power saya menjadi 23 pHs ya Namun disini ada sedikit kejanggalan ya teman-teman Jadi kalian tuh bisa melihatnya ya Nah disini kita bisa cek ya di My Profile ya teman-teman Jadi kalian tuh bisa menghitungnya aja secara langsung ya Nah disini ada yang namanya itu Profile Status ya teman-teman Nah di Profile Status ini kalian bisa melihatnya ya Nah power saya tuh sebanyak ya ini power asli dari miner itu sebanyak 10,455 pH per second Namun ini bonusnya itu lebih nggak ngotak Bonusnya malah 12,550 pH per second ya teman-teman Nah ini catat baik-baik ya Disini pun ya kan saya baru menambahkannya Nanti beberapa hari kemudian ini pun naik lagi ya powernya saya tuh secara tiba-tiba itu naik kembali Nah ini tuh akan terjadi ya bisa dilihat dari si leaderboardnya yang top global satunya itu nggak ngotak juga Itu mendapatkan Wah itu parah ya ini 8,5 EHS loh teman-teman Nah ini kan sangatlah nggak masuk akal ya Ya masuk akal sih karena dia maunya uang ya teman-teman Ya jadi kalian tuh bisa melihatnya ya ini ada sedikit perbedaannya Ya 3,74% itu apa ngefeknya sih ya teman-teman Jadi disini ya itu tandanya bonus power saya tuh tidaklah pure 100% Bahkan bisa lebih ya disini ada bug yang belum diperbaiki oleh pihak lolarcoin Mungkin kalau orang yang berinvest seperti top global itu mendapatkan keuntungan Mungkin kalau bagi kita yang lagi stuck seperti ini ya teman-teman Itu tidaklah bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup lah lumayan sangat tinggi ya teman-teman Dan mungkin cukup sekian pembahasan kali ini ya buat lolarcoin ya Ya mohon dimaafkan ya walaupun video ini sangatlah panjang sekali Semoga ini video ini semakin kita membuat kita semangat untuk bermain lolarcoin ya Buat teman-teman semuanya yang pengen baru pengen-pengen terjun di dunia lolarcoin ini Saya sarankan kalianlah pikirkan secara baik-baik Bicarakanlah sama istri ataupun sama selingkuh anak ataupun sama janda di tetangga sebelah itu boleh-boleh saja ya teman-teman Ya kadang-kadang itu rumput tetangga lebih enak lah ya Ya disini pun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir video Dan jangan lupa ya pastikan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar setiap saya upload konten terbaru kalian tuh dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di channel youtube saya Dan sampai jumpa di next pembahasan video selanjutnya Bye-bye